Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan tugas kelompok 3.1 di halaman 73 di buku paket PPKN kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. Tugas kelompok 3.1 Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah mengalami bermacam-macam pelaksanaan demokrasi. Untuk memahami makna demokrasi Pancasila, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya. Dengan melengkapi tabel di bawah ini, carilah sumber lainnya dari buku perpustakaan atau media internet. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ini demokrasi, kita akan menjelaskan apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Langsung saja yang pertama yaitu demokrasi liberal. Kelebihannya adalah mengutamakan kebebasan individu. Kedua, meningkatnya pendapatan Indonesia. Ketiga, pembatasan kekuasaan pemerintahan Indonesia. Keempat, meningkatnya persaingan untuk maju. Kelima, memiliki kontrol sosial dalam pers. Kelemahannya atau kekurangannya, tingginya tingkat individualitas di masyarakat, kesenjangan sosial yang tinggi, terjadi banyaknya permasalahan ekonomi, penyalahgunaan kebebasan pers, terjadinya fenomena multiparti yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dari akibat adanya kebebasan berpolitik. Itu jawabannya untuk demokrasi liberal. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin. Kelebihannya adalah, pelopor terbentuknya lembaga tinggi negara seperti DPAS dan MPRS, Undang-Undang 1945 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangkitan jiwa gotong royong, pembangkitan integritas nasional yang tinggi, penataan berbagai bidang. Kemudian kekurangannya, menyimpangan konstitusi dan UUD 1945 dengan terjadinya pengangkatan presiden seumur hidup, tidak berjalan dengan baik demokrasi yang ditandai dengan terbatasnya peran partai politik, memiliki banyak penyimpangan ideologi seperti tumbuhnya golongan nasionalis, agama, dan komunis. Itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Kelebihannya, berjalannya program kesejahteraan dan pembangunan rakyat pada era Orde Baru seperti pada bidang pendidikan, pertumbuhan penduduk, kesehatan, dan lain-lain. Menurunnya tingkat pengangguran di masyarakat, kebutuhan pangan tercukupi, kembalinya UUD 1945 sebagai pedoman perundang-undangan, munculnya gerakan nasionalis seperti mencintai produk dalam negeri, kestabilan nasional yang terjamin. Sedangkan kekurangannya, pembatasan kegiatan demokrasi seperti pemilu, meningkatnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintah maupun masyarakat, maraknya pelanggaran HAM, pembatasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pendominasian pihak militer pada dunia politik, pembatasan peran politik rakyat dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan, pendiskriminasian terhadap golongan masyarakat tertentu. Kemudian yang keempat, Demokrasi Pancasila era reformasi, kelebihannya mengutamakan kebebasan pers dan mengutarakan pendapat, rakyat bebas dalam menyampaikan aspirasi, maraknya pemberantasan korupsi, pinjaman, penjaminan stabilitas politik, demokrasi dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak ada lagi pembatasan jumlah partai politik. Sedangkan kelemahannya atau kekurangannya, maraknya penyalah artian reformasi di kalangan masyarakat, banyaknya program pemerintah yang ditinggalkan, timbulnya kepentingan elit tanpa memandang dampak politik maupun sosial masyarakat, rendahnya pengetahuan politik di kalangan masyarakat. Itulah jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 4, silakan kalian salin jawabannya dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Semoga jawabannya membantu, dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti atau bahkan keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.